Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni meminta Kapolri dan Mabes Polri untuk tidak takut menindak kementerian yang terlibat judi online. Menurut politikus Partai Nasdem ini, Polri tak boleh menelantarkan informasi yang beredar agar kasus judi online tidak ditelantarkan. Semua kementerian, karena ini produk baru kekuasaan dipimpin oleh Pak Babos Bianto, kita berharap kementerian ini bisa dianulir bersih-bersih dalam segala aktivitas yang ada. Tapi kalau ada kementerian sebelumnya, yang sebelumnya melakukan tindak bidana, dugaan tindak bidana, maka Pak Babos Polri, gak usah takut takut. Sikapi siapa yang perlu diperiksa, dan memang kalau untuk dipindak tegas perkara bidananya, kenapa gak cepat aja, jangan cuman menelantarkan informasi katanya ini patut diduga, ini patut diduga. Nah kita minta bahwa keseriusan Pak Polri dalam menikapi ada dugaan. Dalam kementerian yang harus dilakukan, saya rasa segera saja, supaya jangan terbengkalai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.